Halo, kali ini saya mau share lagi mengenai fingerstyle Jadi kali ini saya mau share mengenai pola fingerstyle Ada satu pola yang saya suka, ada beberapa pola yang memang saya suka gitu ya Tapi kali ini saya mau share satu supaya kita bisa belajarnya lebih pakem Ada banyak pola yang belum saya kuasai, lagi saya pelajari nanti kalau saya udah bisa Saya bisa share disini, tapi ini adalah pola yang saya biasanya selalu pakai Kalau misalnya saya main, saya suka menggunakan pola ini Polanya simple sebenarnya, polanya begini Ini saya belajar dari banyak gitaris ya Mungkin salah satu yang mempopulerkannya Atau yang sangat mempopulerkannya dengan luar biasa itu namanya Chet Atkins Bahkan gitar saya ini custom mau niru Chet Atkins tapi gagal Makanya bentuknya agak kayak tipis-tipis gitu Kayak Gibsonnya Chet Atkins Tapi suaranya kayak kurang lah gitu ya Karena harga Chet Atkins agak mahal Tapi mahal banget malah Tapi ya lanjut aja lah ya Polanya itu begini, misalnya lagu Salah satu lagunya apa ya Uh Um selamat menikmati nah nah kayak lagu itu ya lagu unmesh jadi polanya bisa dibuat seperti itu nah kayak gitu kamu bisa dipelajarin tapi polanya sendiri sangat simple nanti kalau udah semakin mahir udah gak perlu lagi mikir lagu yang melakukan ini nah gitu ini lagunya kayak reggae cepat gitu ya nah kalau ke C kita bisa menggunakan bassnya itu ada 3 nada sebenarnya nada tri nadanya itu nada 1, 3, dan 5 atau 1 flat 3, dan 5 untuk minor kalau mayornya 1, 3, dan 5 1, C, E, atau G E, C nah jadi bisa dipilih kalau A minor berarti kita bisa A A, E atau ke C atau kita bisa 2 aja ya kita bisa pilih 1, 5, 1, 5 saya biasanya 1, 5 atau nanti 1, 3 tergantung kebutuhannya nanti saya akan jelaskan kapan dipakai 1, 5 kapan dipakai 1, 3 oke nah salah satu lagu yang menurut saya paling memudahkan kita untuk mempelajarinya atau menghapalkannya gitu ya adalah lagu burung kakak tua kenapa lagu burung kakak tua ini penting karena apa namanya memang lagu anak-anak ya tapi in the name of learning gitu lah kira-kira ya jadi dia jadi dia jadi dia jadi dia cuma pakai 2 nada yang kalau kita ambil sisi perkusinya dia atau sisi beatnya sama tak 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 jadi enak banget kalau kita menghafalin 1 pola berarti udah hafal 1 nada berarti nada yang lain tuh kayak rada-rada mirip gitu ya jadi kira-kira lagunya begini saya coba mainin versi fullnya Maaf bercanda tadi Korusnya ya Eh gitu kira-kira ya Maaf ya Kurang dikulik soalnya Nah jadi Kita bisa melatih itu Karena Nadanya semua sama Kalau diperhatikan Nada yang pertama Selalu berdiri sendiri Jadi yang Nada berikutnya Mengikuti pola petikan Jadi itu enak banget Buat di belajarin Nah gitu kira-kira Jadi Enak banget buat dipelajari Dan yang berikutnya Itu ketemu lagi misalnya Kalau kamu mau melanjutkan ini Jadi bisa di pelan-pelan ya Karena ini kan kita mikirin Sorry ini pelan-pelan Karena kita mikirin Ritem Kita kayak ada pemain bass satu orang Terus ada Kita bermain melodi di dalamnya Atau sorry Main dari gigi ya Kalau kamu mau langsung belajar Enggak tau kalau kamu bisa ya Saya gak bisa soalnya Jadi saya harus bayangkan dulu Nah saya harus pelan-pelan bayangkan Supaya saya bisa Langsung pelajarin Supaya saya bisa Memasukkannya Biasanya saya main begini dulu Berarti di awal Nah gitu saya Biasanya suka pelan-pelan Supaya saya bisa menghafalkannya Dan saya menghafalkan Pakai mulut dulu Jadi pola Melodinya saya nyanyiin Pakai mulut Karena Saya mau lihat Dimana masuknya Jadi Buru Buru Oh berarti pas Teng-deng Nah gitu ya berarti Teng-deng Nah baru saya masukin Masukin pelan-pelan Jadi ngomong dulu Bagian melodinya Baru nanti bisa diaplikasikan Ke tangannya Nah lagu kedua Yang saya rasa bisa Membantu dalam Apalah istilahnya Membuat permainan kita Agak naik sedikit lagi Yaitu Lagu 17 Agustus Lagu Kebangsaan Nah saya Nanti itu bagian berikut Pelajarin lagi Karena ada pola yang lain Yang saya mau share Tapi Begitulah kira-kira Nah di lagu ini Ada yang unik Yaitu ketika kita dari C Kita pindah ke G Nah kalau kita pindah Dari C ke G Atau kelimanya C Degree kelimanya Kan chord itu ada Degree nya C itu Kalau di C sama dengan Do C itu adalah Degree pertama G itu adalah Degree kelima C, D minor, E minor, F dan G Gitu ya Ada lima degree C, D minor, E minor, F Dan yang kelima itu adalah G F itu berarti yang keempat Nah kalau kita ketemu kelima Berarti kita gak bisa C, G, C, G Berarti kita harus ganti Trinadanya itu ke E minor C, E minor Oke Jadi E minor Eh sorry E ya C E Baru gak ada masalah Nah misalnya begitu ya Jadi Kamu bisa perhatikan Chord yang akan kamu tuju Kalau misalnya Dari C ke E minor Maka gak bisa pakai bassnya C ke E Harus C ke G Nah jadi itu perlu Dilatih juga Supaya tahu Kapan mau masuknya Dimana bassnya dipelajarin Harus hafal Trinada dari chord Karena dengan begitu Akan memudahkan kamu Untuk Menghindari Bermain perulangan Redundan gitu ya Misalnya Nah jadi C Ternyata mau ke G Wah dua kali G nya Dinyalain Sementara kalau kita buat C ke E C, E Nah Enak tuh pas ke G nya Atau misalnya D minor Ternyata mau pindah ke A Nah Dua kali kan kena A minor A nya Nah gak enak Berarti Kita harus tahu Trinadanya D Berarti D itu D F Dan A Berarti kita bisa D Waktu mau pindah ke A minor Bassnya kita pindahin ke F Baru kita Nah Kalau kita mau ke A minor juga Ternyata mau pindahnya ke E minor Kita gak bisa main bassnya begini Karena ini udah E minor Nanti kalau pindah ke E minor Nah gak enak banget berarti Yang satu lagi C Nah Jadi bisa Dilatih perlahan Dilatih pelan-pelan Dicari lagu-lagunya Semana yang mau dipelajarin Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan Lagu apa aja Misalnya lagu-lagunya Harusnya Ternyata mau pindah ke A minor Yang mau dipelajarin Terima kasih Harusnya Misalnya gitu ya, tapi tadi Maaf ya belum diulik soalnya, tapi ya gitulah kira-kira Saya harap kamu dapat gambarannya Pelan-pelan aja, pola yang pertama Selamat belajar